Setelah melalui proses yang cukup lama, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air akhirnya terrealisasi. Pembangkit listrik yang merupakan hibah dari pemerintah kota Toyama, Jepang ini akan dimanfaatkan untuk pengoperasian 200 unit lampu penerangan jalan. Bupati Tabanan Eka Wiria Stuti selasa pagi melakukan prosesi peletakan batu pertama proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di kawasan wisata desa Jatilui. Proyek yang sudah dirancang sejak tahun 2014 ini merupakan proyek percontohan kerjasama antara Kabupaten Tabanan dengan pemerintah kota Toyama, Jepang dan Japan International Cooperation Agency. Dalam prosesi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah kota Toyama, Jepang serta sejumlah tim pemasangan instalasi turbin air. Bupati Tabanan Eka Wiria Stuti menjelaskan, dipilihnya Jatilui karena kawasan ini merupakan warisan budaya dunia sehingga nantinya bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Jatilui yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Dan selanjutnya kalau proyek ini sudah berhasil dan bisa dirasakan manfaatnya cukup besar bagi para petani kita yang memang mayoritas penduduk kita adalah petani, ini akan kita kembangkan dan kita akan memfasilitasi untuk bisa dibawa ke seluruh Bali. Dari sebuah turbin yang direncanakan, sementara akan dipasang sebanyak empat unit instalasi turbin air yang merupakan hibah dari pemerintah kota Toyama, Jepang. Nantinya dari empat pembangkit listrik ini akan dimanfaatkan untuk mengoperasikan 200 unit lampu penerangan jalan yang akan dipasang sepanjang 4 km di kawasan Jatilui. Tidaknya turbin, pemerintah Toyama, Jepang juga akan memberikan bantuan berupa dua buah mesin penggilingan padi yang pengoperasiannya akan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Proyek ini ditergai-kenakan rampung pada bulan November 2017. Seria saja yang melaporkan untuk Nat.